Halo penonton setiap Tech Initial Games, kembali lagi bersama saya Kevin disini, dan dalam kesempatan pre-TJS event oleh Bandai Namco Entertainment, kami mencoba sebuah game dari Bandai Namco yaitu Sword Art Online Lost Song. Seperti yang sudah kamu ketahui sejak beberapa bulan yang lalu, bahwa game ini Sword Art Online Lost Song yang sebelumnya dirilis di PS Vita, akhirnya akan dirilis juga di PS4 dalam bahasa Inggris. Dan setelah kami mencobanya, kami bisa memberikan sedikit impresi mengenai game ini. Pertama dari segi gameplay, tidak ada perubahan sama sekali dengan versi PS Vita-nya, kamu masih bisa menemukan gameplay action yang cukup unik, yaitu menggabungkan aksi di atas tanah dan juga aksi di udara. Jika kamu belum terbiasa, mungkin akan terasa sedikit aneh, tapi saya bisa yakinkan bahwa ini merupakan gameplay yang cukup unik untuk dimainkan. Sedangkan untuk di urusan visual, Sword Art Online Lost Song di PS4 tidak banyak perubahan, selain frame rate-nya menjadi lebih baik. Kecuali saat kamu bermain di udara, frame rate menjadi sedikit, bukan sedikit, tapi turun. Efek seperti partikel dan juga motion blur terlihat lebih jelas lagi, berkat kekuatan PS4 tentunya. Namun di luar itu tidak banyak yang berubah. Untuk bagian seperti dunia, memang secara detail dan ketebalan foliage menjadi lebih baik, namun sejauh daripada itu tidak ada perubahan yang benar-benar berarti yang saya rasakan, yang setidaknya kami rasakan. Namun kalau kamu belum pernah memainkan Sword Art Online Lost Song sebelumnya dan berpikir untuk membeli versi PS4-nya, mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Karena game ini terbukti sudah kami review, Tekinesia Games review sebelumnya, dan saya rasa memang game ini adalah sebuah game cukup baik. Kira-kira itu saja sih impresi dari Sword Art Online Lost Song versi PS4. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak lagi tentang Tokyo Game Show, jangan lupa untuk subscribe ke Tekinesia Games, dan juga kunjungi situs kami di id.tekinesia.com.games Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.